Jangan tunjuk sedih, jangan bersulut Dari penuh hati tiada yang lembut Selakam pada Yesus, segala tanggisan Karena hanya Ia yang rehimuran Bawa pada Tuhan, kau mau serna Cerita kepadanya yang mau sila Dari puasa diberi padamu Dan di dalam susah engkau dibantu Bila engkau sudah dihiburkannya Bantulah saudara dalam sedihnya Padanya kabarkan, kasih dalammu Tuhan tak biarkan, yang cari selama Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam seri pelajaran sekolah sabat Sebelum memulai pelajaran sekolah sabat Mari kita berdoa Tuhan ala yang bertata dalam kerajaan sorga Terima kasih Bapak atas perkat Penyertaanmu sampai pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan Pelajaran sekolah sabat Biarlah Tuhan hadir agar kami Boleh mengerti firmanmu dan kami Boleh lakukan dalam kehidupan kami Sehari-hari, dalam nama Yesus, amin Pelajaran sekolah sabat Jumat 8 September 2023 Yang berjudul Pendalaman Penghormatan Paulus terhadap anak-anak sebagai sesama orang percaya Dalam kitab Ephesus 6 ayat 1-3 Mengingatkan kepedulian kita terhadap cara-cara di mana anak-anak diperlakukan di dunia kita saat ini Firmannya kepada para ayah Terdapat dalam kitab Ephesus 6 ayat 4 Mengundang kita untuk mempertimbangkan tanggung jawab orang tua Menerapkan nasihat Paulus kepada para hamba Dalam kitab Ephesus 6 ayat 5-8 Dan khususnya Menasihatkan kepada Tuhan Terdapat dalam Ephesus 6 ayat 9 Lebih menantang Karena tatanan sosial jauh berbeda bagi banyak dari kita Dan karena kita tahu bahwa perhambaan dalam bentuk apapun adalah salah satu kejahatan moral terbesar Namun karena kata-kata ini adalah kata-kata yang diilhami yang merupakan bagian dari kitab suci Kita harus merenungkan bagaimana menerapkannya saat ini Dengan orang-orang percaya di Ephesus pada abad pertama Kita memiliki hak istimewa Dan tanggung jawab untuk menerapkan nilai-nilai Injil dalam hubungan kita Pertanyaan untuk didiskusi di bawah ini Dirancang untuk mendorong pekerjaan penting itu Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi Yang pertama Apakah artinya bagi orang Advent Bahwa kasih bagi anak-anak Diidentifikasi sebagai bukti Dari menyiapkan bagi Tuhan Suatu umat yang layak baginya Terdapat dalam Lukas 1 ayat 17 Mengutip Melayaki 4 ayat 6 Yang kedua Rasa hormat Paulus yang jelas terhadap anak-anak Menyarankan sebuah pertanyaan yang menyelidih Apakah tanggung jawab kita untuk meluaskan jangkauan pemeliharaan Kristus Dengan kepada anak-anak yang telah mengalami kekerasan Pelecehan seksual dan rasa malu dalam kehidupan awal mereka Yang kedua Mengingat penelitian tentang dampak mendalam Dari pengalaman masa kecil yang merugikan Apakah tanggung jawab kita terhadap mereka Yang ketiga Sebagai perpanjangan atas penghormatan Paulus Terhadap anak-anak Dan kepedulian Yesus terhadap mereka Tanggung jawab Apakah yang dimiliki gereja Untuk memelihara dan melindungi anak-anak Dalam pengasuhannya Sistem dan prosedur apakah yang perlu diterapkan Untuk melakukannya Yang keempat Nasihat Paulus kepada hamba dan Tuhan Terdapat dalam kitab Epesus 6 ayat 5 sampai 9 Sering diterapkan pada hubungan antara karyawan dan majikan Dengan cara-cara apakah ini mungkin pantas Bahaya apakah yang muncul Dalam melakukannya Perhambaan yang kelima Perhambaan Tetap menjadi kenyataan Yang menyakitkan di dunia kita Dan lebih dari 40 juta orang Di perhamba Yang berdasarkan Indeks perhambaan Perhambaan global Terdapat dalam HTT PWW Global Silveri Index Orang Sebagai orang-orang merdeka Yang leluhur rohaninya Berkomitmen kuat Pada penghapusan Penghambaan Apa tanggung jawab kita Kepada putra dan putri Allah Yang diperhamba ini Sewaktu kita bernyanyi Tentang Kristus Rantai Rantai akan Dia putuskan Karena hamba itu adalah Saudara kita Dan dalam namanya Semua penindasan akan berhenti Lirik untuk Oh Holy Night Domain Domain publik Tuhan memberkati Mari kita berdoa Tuhan Allah yang bertata Dalam kerjaan sorga Terima kasih Tuhan Kami sudah mendengarkan Pelajaran sekolah sabat Biarlah Tuhan Apa yang kami dengar Apa yang kami baca Boleh kami lakukan Di dalam kehidupan kami Sehari-hari Biarlah Engkau yang berkuasa Dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Amin Terima kasih Tuhan Berkati firma kunah Apati kami Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan